Kebupata 50 kota, 4 orang pelaku dibekuk tim Opsenal Satres Krim Pores 50 kota. Selain tersangka dan sejumlah barang bukti yang masih belum terjual, juga diamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menjalankan aksi. Empat pelaku pencurian dibekuk tim Opsenal Satres Krim Pores 50 kota beberapa hari usai melakukan pencurian di sejumlah barang elektronik serta uang ratusan ribu rupiah. Aksi tersebut dilakukan para pelaku di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki, di Jorong Suliki Pasar, Kanagarian Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 kota. Di sekolah tersebut, para pelaku RR, SR, dan FF serta NS nekat mencuri sejumlah barang berharga yang disimpan di ruang tata usaha dan majelis guru. Di antaranya tujuh buah tablet, satu unit laptop, dan sejumlah uang. Terungkap peristiwa tersebut saat petugas kebersihan Ayu hendak membersihkan sekolah. Namun, rencana tersebut terhenti karena ia mendapati ruang majelis guru dalam keadaan berantakan. Usai melakukan pengecekan ke lokasi kejadian, pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, Resort 50 Kota. Saya sangka kita lakukan penangkapan karena telah melakukan pembonggaran di SD Risuliki. Di antaranya yang diambil oleh saya, ada laptop, ada handphone, ada perangkat lainnya yang ada di sekolah. Para pelaku diancam dengan pasal 363 ayat 1, angka 4, dan angka kelima KUH pidana Jauh Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Saat menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolres, tiga pelaku didampingi orang tua mereka dan pernah sehat hukum. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan keluar TVRI Sumatera Barat. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan keluar TVRI Sumatera Barat.